Ujian akhir nasional yang diikuti seluruh SMP negeri dan swasta resmi dilaksanakan 9 hingga 12 Mei 2016. Wali Kota Pontianak Sutarmiji berharap kepada siswa yang mengikuti ujian nasional harus yakin dengan kemampuannya dan tidak terpengaruh dengan kunci jawaban yang beredar. Di sela-sela kegiatan hataman Al-Quran Masal yang dilaksanakan di Masjid Mujahidin, Wali Kota Pontianak Sutarmiji mengatakan kegiatan ujian nasional yang dilaksanakan oleh seluruh siswa SMP negeri dan swasta berjalan aman dan lancar. Dibandingkan dengan pelaksanaan ujian nasional siswa kemarin, ujian nasional siswa SMP ini diharapkan lebih baik. Para siswa tidak terpengaruh dengan kunci jawaban yang belum tentu benar. Selain itu, para siswa harus lebih rajin belajar untuk menghadapi soal-soal ujian. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Mulyadi, mengatakan sebanyak 11.000 lebih siswa SMP, baik itu negeri maupun swasta mengikuti ujian akhir nasional. Untuk distribusi naskah soal sendiri telah dilakukan ke setiap sekolah yang ada di Kota Pontianak. Untuk ujian akhir nasional dilaksanakan selama 4 hari. Sudah siap dan naskah kemarin sudah didistribusi ke Sumrayon. Mulai tadi malam sudah dilakukan post-post sejak naskah itu masuk dan kita melakukan monitoring. Insya Allah hari Senin mulai WN, soal sudah kita cek, semuanya lengkap. Artinya sampul soalnya lengkap. Kemudian kita juga sudah minta kepada seluruh kepala sekolah untuk mengingatkan anak belajar dari pengalaman yang diperoleh oleh kakak-kakak kelas SMP. Jangan percaya kalau ada kunci-kunci, sebetulnya kunci itu tidak benar. Besertannya itu berapa? Besertannya 11.000 lebih. Dari Pontianak, Barlian Pasore melaporkan.